Intro Upacara serah terima jabatan Sertijab dibimbing langsung oleh Dan Rem 082 C.P.Y.J. Kolonel Armet Ruli Chandra Yadi di Markas Komando Distrik Militer Kodim 0813 Bojonegoro. Dan Rem 082 C.P.Y.J. Kolonel Armet Ruli Chandra Yadi selaku Inspektur Upacara dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Arhanud Redinal Dewanto beserta istri yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dandim 0813 Bojonegoro. Atas pelaksanaan tugasnya selama mengemban amanah jabatan dengan segala bentuk pengabdian dan dedikasi yang begitu besar kepada KORIM 082 C.P.Y.J. khususnya di Kodim 0813 Bojonegoro. Kepada Letkol Infantri, Bambang Haryanto beserta istri juga diberi ucapan selamat datang dan atas jabatan baru sebagai Dandim 0813 Bojonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Pambadia Binkar Persdam 5 Brawijaya. Diharapkan Kodim yang baru bisa memahami dengan benar program-program yang sedang berjalan dan sesuaikan serta warnai satuan dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga hasil-hasil yang telah dicapai oleh pejabat terdahulu dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan sesuai tuntutan dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Proses alih tugas dan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat menurut Dandim 082 C.P.Y.J. merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan upaya pembinaan personil dalam rangka Tour of Duty dan Tour of Area. Oleh karena itu, kepada Letkol Arhanut Radinal Dewanto dan Letkol Infantri Bambang Haryanto berpesan agar mengembangkan terus kemampuan manajerial dan pengetahuan sesuai dengan jabatan sehingga mampu menjawab setiap tantangan tugas yang dihadapi. Kegiatan dilanjut di pendopo Malawapati Bojonegoro dengan agenda lepas sambut yang dihadiri Bupati Bojonegoro Anamu Awana beserta Forbunda Kabupaten Bojonegoro. Kemudian acara pelepasan jabatan terakhir dilangsungkan di Kodim 0813 Bojonegoro bersama seluruh jajaran anggota Kodim 0813. Letkol Arhanut Radinal Dewanto berpesan agar bersama menjaga Bojonegoro yang merupakan kota yang dinamis dengan potensi produksi minyak yang besar mengimbau agar masyarakat selalu menjaga Kota Bojonegoro bersama-sama agar tetap produktif dan energi. Pesan-pesan dulu ya, Bojonegoro itu kota yang dinamis. Kenapa? Karena hanya Bojonegoro yang mempunyai obyek vital nasional sekelas Epson yang memiliki potensi produksi hampir 30% kebutuhan nasional. Nah ini harus masyarakat pahami bahwa peran kita menjaga Bojonegoro tetap esis itu penting. Kemudian peran kita juga untuk selalu membangun bersama untuk Bojonegoro lebih baik, lebih produktif dan energi. Karena kami anggota Kodim disini hanya kepanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa menyalurkan semua program-program yang ada, semua pembangunan yang ada. Ada contoh TMMD, ada kegiatan karya bakti dan kegiatan sosial lain. Kami hanya membantu menyalurkan. Tapi kalau misalnya masyarakat memiliki respon yang baik, memiliki peran serta yang baik, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa dalam membangun Bojonegoro. Besar harapan saya agar Bojonegoro menjadi kota yang produktif dan hendik seperti slogan yang kita indahkan sampai dengan saat ini. Untuk ke depannya, untuk Bapak Dadem yang baru? Kemudian di akhir penugasan saya, saya akan menjabat atau mempertugas di Jakarta sebagai pabat dia 2 bingkar di Komando Operasi Khusus TNT di Cilangkap. Terima kasih Pak. Afrizal Ilmi, JTV, Bojonegoro